Hai guys, sekarang kita masuk ke mix workshop yang kedua. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 cara yang bisa dilakukan dalam melakukan balancing pada mix kalian. Cara yang pertama, mix berdasarkan kuping kalian, bukan mata kalian. Satu kesalahan yang sering dilakukan saat mempelajari mix di era digital ini adalah, terlalu bergantung terhadap grafik audio di layar. Sebelum era digital, para mix engineer 100% melakukan mix mereka dengan mengandalkan apa yang dia dengar. Karena memang belum menggunakan komputer juga di era itu. Sehingga hasil mixnya sering terasa lebih musikal, karena yang mereka andalkan adalah intuisi musikalnya. Karena kalian adalah musisi, trust me, saya sudah banyak mengajar audio engineer yang punya latar belakang musik dan tidak punya latar belakang musik. Hasil audio engineer yang mempunyai latar belakang musik selalu jauh lebih musikal dibanding mereka yang tidak punya latar belakang musik. Jadi, trust your ears. Nanti dengan jam terbang yang semakin banyak, technicalities mixnya akan secara otomatis berkembang. Cara yang kedua, gunakan fader pada audio track. Ini memang merupakan hal yang sudah sangat jelas ya, tapi buat kalian yang baru pertama mau mix, fader pada audio track kalian merupakan senjata utama yang kalian gunakan untuk mengatur balance pada audio track. Cara yang ketiga, gunakan panning knob. Yep, memang panning knob digunakan untuk mengatur panorama instrumen kalian dalam mixnya, atau yang biasa disebut sebagai stereo image-nya. Jadi, dengan panning knob ini, kalian bisa memposisikan instrumennya di kiri, di tengah, atau di kanan. Tapi yang harus diperhatikan, posisi panorama antar instrumen mempunyai peran besar juga terhadap balance-nya. Contohnya gini, jika kalian punya bunyi shaker dan bunyi hi-hat, lalu kalian posisikan sama-sama di tengah, walaupun ada sedikit perbedaan ritemnya, akan sangat susah untuk kalian dengar secara individu. Jadi, kecenderungannya adalah kalian menaikkan volume hi-hat-nya, menaikkan shaker-nya, atau pakai EQ yang ini, pakai EQ yang itu, dan seterusnya. Tapi kalau kalian pisahkan stereo image-nya, satu lebih di posisi kiri, dan satu di lebih posisi kanan, maka sekarang otak kalian akan lebih mudah mengidentifikasi kedua sumber bunyi tersebut. Sehingga, kalian tidak perlu mengadu volume satu dengan yang lain. Jadi, saat kalian ingin membalance dua instrumen yang memiliki timbre dan ritem yang relatif mirip, kalian bisa pisahkan secara stereo image-nya untuk memudahkan proses balancing-nya. Cara yang keempat adalah menggunakan clip gain. Dalam video ini, saya akan mencontohkan dengan DAW Pro Tools, tapi di setiap DAW pasti memiliki fitur yang sama, hanya saja mereka memiliki istilah yang berbeda-beda. Clip gain merupakan fitur yang digunakan untuk mengubah volume klip dalam sebuah audio track. Bedanya dengan fader, kalau kalian menaikkan atau menurunkan fader pada audio track, maka semua klip yang ada di track itu akan ikut berubah. Jadi, jika kalian hanya ingin mengecilkan satu bagian atau beberapa bagian dari audio track-nya, kalian bisa atur menggunakan fitur clip gain ini. Cara yang kelima adalah menggunakan automation. Automation adalah fitur yang memampukan kalian untuk mengubah parameter-parameter pada track kalian berdasarkan posisi timeline-nya. Jadi, contohnya gini, misalnya kalian ingin vokal kalian di bagian chorus-nya lebih besar sedikit dibandingkan bagian verse-nya, kalian bisa melakukan automation pada volumenya dengan menaikkan fader kalian di bagian chorus-nya. Atau juga, jika kalian ingin merubah posisi panorama instrumen kalian di bagian tertentu, misalnya di verse-nya di kiri, lalu waktu di bagian chorus-nya dia pindah ke kanan, kalian bisa juga melakukan automation pada panning knob-nya. Itu dia guys, 5 cara yang bisa kalian lakukan dalam melakukan balancing. Jadi, kalian tinggal sesuaikan apa yang kalian ingin capai dari balance-nya, lalu kalian pilih cara eksekusi apa yang paling sesuai. Seperti biasa, jika kalian memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, jangan segan-segan untuk bertanya. So, Sisi, terima kasih.